Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa, tapi jenius Ya, kalian pasti tak asing dengan Toba, Eruption Catastrophe Atau malapetaka letusan Gunung Toba Letusan Gunung Toba diketahui merupakan letusan gunung api terburuk dan terdasyat Dalam sejarah umat manusia yang terjadi sekitar 75 ribu tahun yang lalu Di wilayah Sundalen atau Sumatera Indonesia saat ini Dan letusan ini merupakan yang terbesar nomor 2 setelah letusan gunung Wahwah Spring Sekitar 30 juta tahun yang lalu Tapi bedanya, letusan Wahwah Spring terjadi ketika bumi masih belum dihuni oleh manusia Dan letusan Gunung Toba tercatat Tercatat berkekuatan VEI-8 dengan melontarkan 2800 meter kubik tepra Dan melepaskan energi setara 1000 megaton TNT Atau setara 1 miliar ton TNT yang diledakan secara bersama-sama Dan letusan Toba tercatat 12 kali lebih besar daripada letusan Dasyat Tambora 18-15 yang juga terjadi di Indonesia Dimana saat itu bumi mengalami kegelapan total selama 1 tahun Bahkan diketahui letusan Toba juga menyebarkan selimut apu vulkanik setebal 15 cm Di seluruh samudera India, Laut Arab, Laut China Selatan, hingga ke Australia Dimana suara berhitungannya terdengar hingga ke Afrika Menyebabkan kepunahan masal makhluk hidup termasuk kemacetan populasi manusia di era itu Dan diperkirakan dari sekitar 200 ribu manusia yang hidup di era itu Hanya 20% atau sekitar 40 ribu orang yang berhasil selamat dari letusan Gunung Toba Selain dampak langsung saat erupsi terjadi Dampak buruk setelahnya juga berperan terhadap kepunahan berbagai makhluk di bumi pada waktu itu Termasuk musim dingin vulkanik yang berlangsung selama 1000 tahun Dimana bumi mengalami penurunan suhu ekstrim selama 1000 tahun Yang disebabkan oleh kontaminasi vulkanik di atmosfer bumi Yang menutup bumi dari masuknya sinar matahari Dan hingga kini jejak-jejak vulkanologi peristiwa Mahadasya tersebut Masih tersedimentasi dengan baik di wilayah-wilayah Danatoba, Sumatera, dan wilayah Indonesia pada umumnya Ya, tak bisa kita pungkiri bahwa negara kita berdiri di atas punggung naga-naga api yang sedang tertidur Yang mempujur dalam cincin api pasifik Dimana naga-naga tersebut bisa bangun kapan saja Dan tiba-tiba memuntahkan lava panas Mahadasya sebesar Gunung Toba Lantas, apa ya yang akan terjadi? Seandainya letusan dasyat FEI 8 Gunung Toba terjadi di abad ke-21 ini Apa dampak dan kerusakan yang akan dihasilkan? Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mencoba mengulasnya dalam konten ini Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus Tak beri jasa, tapi jenius Untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru Dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya Ya, tahukah Anda? Ahli geologi sekaligus profesor di Universitas New York Yakni Michael R. Rampino Pernah berujar bahwa tempat atau wilayah paling berbahaya di bumi ini Ada di jajaran garis api dimana pada 74.000 tahun yang lalu Seekor naga pernah terbangun dari tidur panjangnya Yang menghasilkan ledakan vulkanik peringkat ke-8 Atau VEI Vulcano Explosion Index Ukuran relatif daya ledak gunung api Yang merupakan kategori peringkat letusan gunung api tertinggi Dengan rekor status VEI-8 Yang hanya dipegang oleh 3 jawara letusan gunung api super paling mematikan dalam sejarah Dan yang pertama adalah Wahwah Spring Yang pernah terjadi di wilayah Utah, Amerika Serikat Pada 30 juta tahun yang lalu Yang memuntahkan hingga 6.000 km kubik tepra Ya, tepra adalah sebutan segala fragment yang dimuntahkan gunung api Saat meledak Termasuk lava, apu vulkanik, batu, dan lain-lain Dan yang kedua adalah Toba Vulcano Sekitar 74.000 tahun yang lalu di wilayah Sundaland Atau Sumatera, Indonesia Yang memuntahkan sekitar 2.800 km kubik tepra Dan yang ketiga adalah letusan Yellowstone Sekitar 630.000 tahun yang lalu di wilayah Wyoming, Amerika Serikat Yang memuntahkan sekitar 1.000 km kubik tepra Lantas, apa ya yang akan terjadi Jika letusan Toba Super Vulcano terjadi pada hari ini Dan jika Anda bertanya demikian Pastinya Profesor Kandus akan menjawab dengan nada sumbang Sambil berkata Selamat tinggal kawan Dan pastinya itu adalah kata yang sangat pas Untuk menggambarkan kondisi negara ini Seandainya katastropi atau malapetaka Toba terjadi hari ini Dimana kita, aku, kau, dan mereka kemungkinan takkan bertemu lagi Dan terutama orang-orang dalam radius 600 km di area Sekitar kaldera Gunung Toba Di sekitaran wilayah Medan, Kuala Lumpur Atau Penang, Bukit Tinggi, Padang Pasti akan terhampas amukan Wadus Gembel Toba Vulcano Dan akan menghilang jadi arang Karena faktanya ladakan Toba menyebarkan sekitar 2800 km kubik tepra Bandingkan dengan Krakatau yang hanya melontarkan volume tepra sebanyak 2,6 km kubik Dan letusan Toba juga menyebarkan abu vulkanik setebal 15 cm Dalam radius 40 juta km persegi Atau sekitar 4 miliar hektare Ya, yang menyakup wilayah Samudera India Laut Arab, Laut Cina Selatan Hingga ke Australia Tapi, meski wilayah di Jawa, Kalimantan Terhindar dari impact ladusan secara langsung Tapi, kejatuhan abu vulkanik tak akan mampu kita bendung saat itu terjadi Ya, siang hari akan serasa petang Kegelapan total selama 10 tahun terjadi di hampir 3 per 4 wilayah bumi Era glasiasi panjang pasti akan tiba Ketika sinar matahari tak dapat lagi masuk dan menghangatkan bumi Bumi tertutup, kontaminasi pekat, abu jelaga, gunung Toba, kehancuran ekonomi, industrialisasi, segala sistem kapitalisasi, dan kelaparan pun akan terjadi Kegagalan pertanian, kelaparan pastinya akan menciptakan perang, berebut sumber daya yang tersisa Ya, dari sini kita bisa simpulkan bahwasannya terdapat sebuah malapetaka dasyat yang tersimpan di bawah tanah kita yang setiap hari kita injak Dimana malapetaka itu bisa muncul kapan saja dan pastinya akan sulit dibendung Karena hingga kini faktanya tak ada teknologi yang bisa menghentikan amukan gunung berapi Kita cuma bisa memprediksi dan tak tahu kapan malapetaka tersebut akan tiba Dan pastinya semua itu adalah hak prioritas Tuhan Yang mustahil kita hentikan Yang hanya mampu kita lakukan adalah memohon perlindungan Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Prof. Kardus Tentang Bencana Toba Prof. Kardus dari Sisa Kaldera Toba Mengabarkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton